Inti dari tasawuf itu adalah tawhid yang murni. Semua ajaran-ajaran tasawuf, dari mulai biografi para sufi, istilah-istilah, maqamah, dan sebagainya, itu dijelaskan di dalam kitab ini. Sehingga karena kitab ini bersifat enseklopedis, maka bagi siapa saja yang hendak mempelajari tasawuf, maka hendaklah untuk membaca mendalami kitab Ar-Risalah al-Kusyariah ini. Imam Kusyariah mengatakan, Setiap syariat yang tidak dilandasi dengan hakikat, maka dia tidak akan diterima oleh Allah. Ketika kita hendak mempelajari satu disiplin ilmu tertentu, maka kita perlu untuk membaca, mendalami istilah-istilah yang ada di dalam ilmu tersebut. Atau kita harus mempelajari, membuka kitab-kitab atau buku-buku yang bersifat enseklopedis terkait tentang disiplin ilmu tertentu. Dan dalam disiplin ilmu tasawuf, ada satu kitab enseklopedis yang sangat penting, yang keberadaannya sangat mempengaruhi dalam diskursus tasawuf, baik di kaca dunia maupun di dalam diskursus tasawuf di Nusantara, yaitu kitab Ar-Risalah fi ilmi tasawuf, yaitu risalah tentang ilmu tasawuf. Atau yang lebih masyur dikenali masyarakat sebagai kitab Ar-Risalah al-Kusyariah, yaitu kitab Ar-Risalah yang dinisbatkan kepada penulisnya, yaitu Al-Imam al-Kusyari. Ada juga penerbit yang menerbitkan dan memberikan judul kitab Ar-Risalah dengan judul Ar-Risalah al-Kusyariah fi ilmi tasawuf. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama, Arifbillah, yaitu Abdul Karim Hawazin bin Abdul Malik al-Kusyari al-Naseburi al-Syafi'i. Dari namanya kita bisa lihat bahwa beliau adalah seorang sufi yang tumbuh kembang dalam madhab syafi'i. Dan beliau lahir di kota Ustawa pada tahun 376 Hijriah, dan tumbuh kembang besar di kota Nesabur, yaitu ibu kota provinsi Khurasan, yang sekarang di era modern Khurasan ini masuk dalam negara Iran. Imam Kusyari ini wafat di tahun 465 Hijriah, dan disemayamkan bersama gurunya, di samping makam gurunya, yaitu Abu Ali Dakak. Abu Ali Dakak ini bukan hanya sekedar guru, tapi sekaligus mertua beliau. Karena anak dari Abu Ali Dakak ini bernama Fatima, dinikahi oleh Imam Al-Kusyari. Dalam diskursus tasawuf, Imam Kusyari ini belajar kepada Abu Ali Dakak. Sedangkan Abu Ali Dakak ini belajar langsung kepada Abdurrahman As-Sulam, penulis kitab Pabakat As-Sufiyah, juga penulis kitab Tafsir Sufi, yaitu Hakka Ikut Tafsir. Teman-teman sekalian, dalam diskursus tasawuf di zaman Al-Kusyari ini, cukup mengalami perkembangan yang cukup masif. Sebelumnya tasawuf ditransmisikan secara oral, secara lisan dari satu guru ke guru yang lain, dari satu mursid ke mursid yang lain. Namun, di masa Imam Kusyari ini, tradisi tasawuf sudah mulai mencoba ditransmisikan dengan tradisi penulisan, kitabah. Dan kita kenal, sebelum Imam Kusyari, bahkan saya juga yang sezaman dengan Imam Kusyari, telah banyak menulis kitab-kitab tentang tasawuf. Misalkan ada tokoh-tokoh sebelum Imam Kusyari yang telah menulis kitab tasawuf, yaitu kitab Al-Luma' Fittariq Al-Tasawuf Al-Islami, yaitu karangan Abu Nasr Al-Sarraj. Kemudian, sebelum Imam Kusyari, juga ada kitab Al-Taruf Limadhab Ahli Tasawuf, yaitu karangan Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Al-Kalabadi. Kemudian, sebelum Imam Kusyari, juga lahir kitab Qutul Qulub, yaitu Fiki Batin, yang ditulis oleh Al-Imam As-Syeikh Abu Talib Al-Maki. Jadi, kitab Qutul Qulub ini merupakan salah satu, menurut para ahli, salah satu referensi penting Imam Gozali dalam menyusun Ihya. Dan sebelum Imam Kusyari juga telah lahir, kitab Pobakat As-Sufiyah, yaitu ditulis oleh As-Sulami. Yang As-Sulami ini merupakan guru dari Abu Ali Ad-Dakak, yang merupakan gurunya Imam Al-Kusyari. Jadi, di masa Imam Kusyari ini, penulisan kitab-kitab Tasawuf semakin masif, namun tidak begitu banyak. Kita bisa lihat, misalkan, motif Imam Kusyari menulis kitab Ar-Risalah, kita bisa lihat, kita bisa buka di Muqaddimah beliau, di dalam kitab Ar-Risalah, beliau mengatakan, hadihi risalatun, katabaha al-fakiru ila Allahi ta'ala, Abdul Karim bin Hawazin al-Kusyari ila jama'ati sufiyati, bibuldani al-Islami. Inilah adalah risalah, yang ditulis oleh Al-Fakir ila Allah. Ini betapa, apa mensifatkan dirinya sebagai al-fakir ila Allah, yaitu sebagai sifat pengakuan atas segala kekurangannya. Padahal kita kenal bahwa Imam Kusyari pada saat menulis kitab Ar-Risalah ini, beliau telah mendapatkan gelar kesajanaan yang begitu banyak. Dia disebut sebagai zainul-Islam, sebagai muhaddis, sebagai mufassir, karena dia juga menulis kitab Tafsir, kemudian dia juga banyak pengikutnya, yang belajar kepada dia, tetapi beliau menyebutkan dirinya dalam muqaddimah kitab Risalah ini adalah Al-Fakir ila Allah. Dan ini merupakan pelajaran bagi kita, ini pelajaran penting bagi kita, agar terus senantiasa dipumbui sikap dalam kehidupan kita ini, sikap selalu kurang. Tidak merasa lebih, tidak merasa lebih hebat dan sebagainya. Jadi, kitab ini ditulis oleh Al-Fakir ila Allah Abdul Karim bin Hawazin Al-Kusyari ila jamaatis sufiyah, yang ditunjukkan kepada para komunitas pengkaji tasawuf di buldanil Islam, di negeri-negeri Islam. Dan kitab ini ditulis, diselesaikan pada tahun, disini disebutkan Fisanati Saba'in wa Thalathina wa Arba'i Mi'ah. Yaitu ditulis pada tahun 437 Hijriah. Atau kalau dimasehikan itu sekitar 1045 Masehi. Kalau kita hitung, misalkan berarti kitab ini telah hadir di dunia, ini sekitar berumur, kitab ini berumur 1008 tahun. Kitab ini masih dikaji, masih mempengaruhi kehidupan beragamat Islam. Saya kira ini menunjukkan keikhlasan dan kekeramatan beliau dalam mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala lewat karyanya yaitu Ar-Risalah Al-Kusyariah. Dan ketika membaca Muqaddimah kitab ini juga, kita bisa melihat bagaimana motivasi beliau menulis kitab ini, disebut bahwasannya, Banyak sekali di antara para muhaqqikin, para ahli hakikat di zaman Imam Qusyari ini hidup, banyak yang telah wafat. Dan sedikit meninggalkan jejak yang bisa kita baca. Yang ada adalah, Hanya bekas-bekas dari mereka saja. Bekas-bekas dari para ahli hakikat itu. Dan yang bikin Imam Qusyari ini merana, beliau menyebutkan di sini, Sedikit sekali dari para pemuda yang hidup di zaman Imam Qusyari ini adalah mereka yang mempelajari tindak tanduk para ahli hakikat ini. Amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh para ahli hakikat ini, banyak sekali yang ditinggalkan oleh para pemuda pada zaman itu. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini, di sini disebutkan bahwasannya, sehingga sifat warat ini tergeser dari kehidupan. Kemudian sifat tamak juga menjadi dominan dan menjadi kuat dalam kehidupan masyarakat. Kali Imam Al-Qusyari itu. Kemudian hati juga terjauhkan dari rasa hormat pada syariat. Di sini disebutkan sedikit sekali yang bisa dihitung dari mereka yang benar-benar menaruh perhatian pada agama. Bahkan pada puncaknya, Imam Qusyari mengatakan bahwasannya dan akhirnya banyak sekali manusia yang menyepelekan batas-batas hukum antara mana yang halal dan mana yang haram. Dengan demikian, Imam Qusyari tertarik, termotivasi dirinya untuk menuliskan satu kitab risalah yang tujuannya adalah mengembalikan lagi makna hakikat tasawuf, yaitu dia menjalankan hakikat sekaligus bersariat dengan cukup ketat. Di sini disebutkan bahwasannya, kitab ini berisi, فَذَكَرْتُ فِيْهَا Maka aku sebutkan, aku tulis di dalam kitab ini, بَعْدَ سَيْرِ سُيُّخِ حَدْهِ طَائِفَ yaitu sejarah jalan hidup para shaykh, para ahli hakikat, فِيَدَبِهِمْ بَجَامَا عَدَبِ مَرَكَ وَأَخْلَقِهِمْ بَجَامَا عَلَقِ سَبْنَسَنْتُنْ مَرَكَ وَمُعَامَلَتِهِمْ dan bagaimana cara mereka berinteraksi وَأَقَاِدِهِمْ بَجَامَا عَكِدَهِمْ بِكُلُوبِهِمْ kondisi hati mereka Dan ini dituliskan di dalam kitab risalah ini supaya masyarakat yang hidup di zaman Imam Qusyari ini menjalankan tradisi tasawub Sebagaimana para pendahulu-pendahulunya yaitu dia menjalankan hakikat pada yang sama dia menjalankan syariat Di kitab risalah Al-Qusyariya ini kita akan menemukan bahwa Imam Qusyari membuka kitab risalah ini dengan satu bab tentang akidah-akidah para sufi Walaupun tidak dibahas secara panjang lebar di dalam kitab ini Tapi saya kira ini menunjukkan bahwa inti dari tasawub itu para sufi itu adalah gongnya adalah tohid yang murni Di sini disebutkan Sesungguhnya para syekh-syekh sufi Jadi para guru sufi itu telah membangun kaedah-kaedah ajaran sufi yang didasarkan pada prinsip ketuhidan yang murni Dan mereka juga menjaganya dari hal-hal yang bersifat bid'ah Jadi dari paragraf pertama kita bisa lihat bahwa motivasi utama, landasan utama gerakan kaum sufi itu adalah gerakan mentohidkan secara murni Dan ini bisa dilihat banyak sekali ungkapan-ungkapan Imam Junaid al-Baghdadi terkait tentang tauhid dan sebagainya Yang jelas dari bab ini walaupun dibahas secara sekilas oleh Imam Qusyari Saya kira tidak ada hanya sekitar beberapa halaman saja Tapi ini menunjukkan bahwa poin penting dari tasawub itu adalah mentohidkan Allah secara murni, secara hakiki Dan kira-kira apa ajaran sentralnya ya? Ajaran sentral dari kitab ini yaitu yang pertama setidaknya ada lima hal yang disajikan oleh Imam Qusyari Yang pertama adalah tentang tauhid atau dasar akidah para sufi sebagaimana saya jelaskan tadi Yang kedua adalah Imam Qusyari mencoba untuk menghadirkan 83 tokoh sufi, biografi para sufi Bagaimana mereka amaliyah mereka bertasawub, amaliyah mereka mensucikan hati, kemudian ungkapan-ungkapan para guru sufi Kecuali al-halaj ya, saya tidak menemukan Imam Qusyari menulis khusus tentang biografi al-halaj Bisa diduga, sebagaimana di mukaddiman kitab Qusyari bahwa tasawub ini mengalami ada satu fitnah Bahwa banyak kritik terhadap tasawub, sehingga saya kira Imam Qusyari tidak memasukkan al-halaj ini adalah mencari titik aman Supaya tasawub digandrungi lagi, sehingga tidak memasukkan tokoh-tokoh yang kontroversial seperti al-halaj Kemudian di sini juga yang ketiga dijelaskan tentang istilah-istilah teknis tasawub Bagaimana Imam Qusyari menjelaskan tentang musyahada, tentang mukashafa, dan beragam istilah-istilah tasawub lainnya Yang dijelaskan oleh Imam Qusyari secara lengkap di kitab ini Dan yang keempat, Imam Qusyari mencoba untuk menjelaskan tentang 49 makamat atau stasiun-tasiun spiritual Yang harus dilakukan oleh para pejalan spiritual menuju Allah SWT Dan Imam Qusyari menjelaskan tentang ahwal, kondisi batin seorang salik dan karamah para sufi Kira-kira apa keunikannya kitab ini dibanding dengan kitab-kitab yang lain Nah kalau kita lihat 5 poin penting dalam kitab ini maka kita bisa kesimpulkan bahwa kitab Ar-Risalah Al-Qusyari ini adalah kisah Kitab-kitab yang bersifat ensiklopedis Yaitu terkait tentang semua ajaran-ajaran tasawub dari mulai biografi para sufi, istilah-istilah, makamat, dan sebagainya Itu dijelaskan di dalam kitab ini Sehingga karena kitab ini bersifat ensiklopedis Maka bagi siapa saja yang hendak mempelajari tasawub Maka hendaklah untuk membaca mendalami kitab Ar-Risalah Al-Qusyariah ini Selanjutnya apa keunikan dari kitab ini Kitab ini sebagaimana yang saya jelaskan Itu membahas tentang salah satu pembahasan atau poin pentingnya itu adalah menjelaskan tentang biografi-biografi para sufi Dan ini menarik Imam Qusyari bagaimana menghadirkan para sufi, biografi para sufi Itu dimulai dengan Imam Qusyari membuka kitab ini Dengan menghadirkan kisah Fudel bin Iyad dan Ibrahim bin Adham Dan kita ketahui bahwa dua sufi ini adalah pernah merasakan pada masa qatia Yaitu keterputusan dengan Allah Kita bisa baca misalkan Fudel bin Iyad ini seorang sufi yang sebelumnya dia adalah perampok Dia pemimpin dari para perampok Sebelum dia menjadi sufi dia merupakan seorang perampok Dan satu hal dia mendengar bacaan Al-Quran Kemudian hati dia tersentuh Lalu dia termotivasi untuk memperbaiki dirinya Belajar sampai pada ujungnya dia menjadi seorang sufi besar Dan ini kita bisa lihat bagaimana betapa cantiknya Imam Qusyari Menghadirkan, membuka biografi-biografi para sufi ini Dengan membukanya dengan dua tokoh Yaitu Fudel bin Iyad dan Ibrahim bin Adham Yang keduanya pernah mengalami masa kelam Yaitu keterputusan Dan ini bisa memotivasi kita bagi para pelajar Yang kita tahu kondisi kita masih banyak dosa Kita banyak melakukan kemaksiatan Dalam kesehatan, dalam keseharian kita Tidak sempurna dalam beribadah kepada Allah Bahkan kadang kita terputus hati kita pada Allah Jangan takut Jangan takut Karena Fudel bin Iyad juga Dia seorang perampok Tapi pada ujungnya dia menjadi sufi Andaikan Imam Qusyari ini Menghadirkan biografi para sufi Yang pertama-tama itu dihadirkan Seperti Imam Junaid al-Baghdadi Kedua Imam Sahal al-Tustari Yang dari kecil mereka tumbuh Dalam tradisi keberagaman yang ketat Maka mungkin bagi kita yang banyak dosa ini Kita akan minder Tapi Imam Qusyari ini sangat cantik Menghadirkan tokoh Fudel bin Iyad Di awal-awal Untuk menceritakan tentang dia Kondisi dia Walaupun dulunya preman Pada hakikatnya dia Menjadi seorang sufi yang besar Menjadi mestru sufi Dan ini saya kira strategi yang menarik Dari Imam Qusyari Untuk menarik orang yang ingin terjun Kedalam dunia tasawuf Dan Imam Qusyari ini saya kira memiliki Strategi yang cukup menarik juga Kita lihat mengundang orang Supaya belajar tasawuf Dia juga menulis kitab tentang Nahul Qulub Kitab Nahul Qulub ini adalah Kitab bahasa Grammatical bahasa Tapi disisipkan dengan Makna batin Dalam grammatical bahasa Jadi ketika kita belajar Membaca kitab Nahul Qulub Kita mendapatkan dua hal Pelajaran pertama Kita akan mendapatkan Grammatical bahasa Yang kedua Pada yang sama Kita secara tidak langsung Belajar tasawuf Lewat kitab itu Selanjutnya itu Apa sih ajaran sentral Dari kitab Risalah Al-Qusyariah ini Imam Qusyari itu Hidup Di zaman Tasawuf mengalami Kritikan yang cukup keras Apalagi tidak begitu jauh Sebelum Al-Qusyari Ada eksekusi Al-Hallaj itu Dengan kontroversialnya Ungkapan-ungkapan Analhaq dan sebagainya Sehingga Dengan demikian Imam Qusyari termotivasi Untuk menghadirkan Kembali tasawuf yang Yang sejati Tasawuf yang Menjalankan Syariat Sehingga Kalau kita lihat Secara garis besar Kitab Al-Risalah Al-Qusyariah ini Disitu Banyak sekali Imam Qusyari Menghadirkan Hadis-hadis Nabi Menghadirkan tentang Al-Quran Ayat-ayat Al-Quran Yang menjadi Pedoman Asas bagi Ajaran-ajaran Tasawuf Dan Di dalam Kitab Risalah ini Ada satu Bab penting Yang itu saya kira Menjadi ruh Kitab ini Yaitu Bab tentang Al-Syari'ah Wal-Hakikat Jadi Imam Qusyari Mencoba untuk Menghadirkan Kembali Makna Syariat dan Hakikat Bahwa Syariat dan Hakikat itu Adalah merupakan Satu kesatuan Kita bisa lihat Bahwasannya Apa sih yang dimaksud Syariat dan Apa yang dimaksud Hakikat Al-Syari'atu Amrun Bil Tizamil Ubudiyah Jadi Syariat itu Menurut Imam Qusyari Adalah Perintah Yang berkaitan Dengan Kedisiplinan Diri Dalam beribadah Itu Syariat Wal-Hakikatu Sedangkan Hakikat ini Adalah Mushahadatur Rububiyah Yaitu Menyaksikan Kesaksian Atas Kehadiran Allah Imam Qusyari'at Mengatakan Wa Qusyari'atin Ghairimu'ayyiddatin Bilhaqiqati Faghairu Makbul Setiap Syariat Yang tidak Dilandasi Dengan Hakikat Maka Dia tidak akan Diterima oleh Allah Seperti Saat kita Mengeluarkan Zakat Ini kan kita Menjalankan Syariat Tetapi Hati kita Tidak Ikhlas Ingin Dipandang Di masyarakat Kita sebagai Orang Derma Maka Itu Faghairu Makbul Tidak Diterima Tetapi Kalau kita Melakukan Zakat Kita melakukan Syariat Dikaitkan Dilandasi Dengan Hakikat Yaitu Zakat Kita ikhlas Karena Allah Maka Itu Makbul Nah Dari sini Kita bisa Lihat secara Sederhana Bahwa Imam Qusyari'i Mencoba Untuk Menjelaskan Bahwa Dalam Bersyariat Kita juga Harus Dilandasi Dengan Hakikat Begitu Sebaliknya Begitu Sebaliknya Kalau kita Menjalankan Hakikat Tapi kita Melalaikan Syariat Maka Tidak Akan Pernah Sampai Di tujuan Seperti Kita Misalkan Merasa Ibah Saat ada Orang Terkena Musibah Saat orang Kelaparan Tapi kita Tidak Menjalankan Syariat Untuk Bersedakah Kepada Orang Tersebut Maka Sia-sialah Itu semua Sehingga Ini formasi Saya kira Formasi Imam Qusyari'i Menekankan Bahwasannya Syariat Itu Harus Ditompang Dengan Hakikat Hakikat Juga Harus Dilandasi Dikuatkan Diikat Dengan Dengan Syariat Samiktu Aku Mendengar Ketika Imam Qusyari'i Al-Ustada Ustaz Aba'aliddaqa Yakul Qawluhu Iyaka Na'budu Hanya Kepadamu Kami Menyembah Itu adalah Hifdulishyari'ah Itu Perintah Untuk Menjaga Atau Menjalankan Syariat Wa Iyaka Nasta'in Dan Hanya Kepadamu Kami Meminta Pertolongan Adalah Iqrarun Bilhaqiqah Yaitu Ikrar Kita Untuk Menjalankan Hakikat Dua Ayat Ini Menjadi Argumentasi Penting Bahwa Menjalankan Syariat Menjalankan Hakikat Ini Adalah Satu Kesatuan Kitab Risalah Ini Memiliki Pengaruh Yang Sangat Luar Biasa Kita Bisa Lihat Misalkan Misalkan Di dalam Tradisi Tasawuf Di Dunia Islam Pada Umumnya Seperti Tokoh-tokoh Yang Setelah Imam Khusyari Seperti Al-Hujuri Dalam Menulis Kitab Kasful Mahcub Juga Banyak Merujuk Ke Kitab Risalah Al-Khusyari Ini Atau Kita Bisa Persempit Misalkan Dalam Tradisi Tasawuf Di Nusantara Kalau Kita Melihat Penelitian Profesor Aman Fatur Rahman Di dalam Bukunya Beliau Mengatakan Salah Satu Sufi Selain Imam Al-Ghazali Yang Banyak Dikutip Dalam Khazanah Tasawuf Di Nusantara Itu adalah Kitab Risalah Al-Khusyariah Kita bisa Lihat Misalkan Karya-karya Dari Dari Syekh Abdus Samad Al-Palembani Kemudian Muhammad Nafis Al-Banjari Kemudian Abdur Ra'uf Singkili Dan Sebagainya Menurut Penelitian Prof Oman Itu Banyak Sekali Mengutip Kitab Risalah Al-Khusyariah Dan Kalau Kita Baca Misalkan Kitab Risalah Al-Khusyariah Juga Banyak Sekali Cukup Banyak Yang Mensyarah Memberikan Anotasi Memberikan Penjelasan Kitab Risalah Al-Khusyariah Termasuk Kihaji Hasim Asyari Hadratus Syekh Hasim Asyari Juga Ketika Di dalam Kitab Irsadus Sari Itu Kumpulan Karya-karya Hadratus Syekh Kihasim Asyari Beliau Mengutip Syarah Dari Kitab Risalah Al-Khusyariah Yaitu Yang Ditulis Oleh Abu Yahya Zakaria Al-Ansari Saya Kira Penting Kita Membuka Kitab Risalah Al-Khusyariah Ini Kita Mendalam Kitab Risalah Al-Khusyariah Ini Sehingga Mendapatkan Makna Tasawuf Kajian Tasawuf Yang Secara Holistik Yang Bermanfaat Bagi Tumbuh Kembang Spiritualitas Kita Di Tengah-tengah Kempuran Arus Modernisasi Ini